disitu ada muslim kata bang Zuma kan itu kan sekarang sudah palsu waktu itu kan ada orang muslim kecuali anda bisa menunjukkan aslinya berarti ada dong kitab muslim tolong tunjukkan sama saya saya kan udah bilang sama anda Torah itu datang kepada siapa? katanya tadi muslim muslim yang mana? muslim yang mana? nah berarti yang berhak berarti yang punya kewajiban untuk menunjukkan Torah itu saya atau Bani Israel? ya orang yang eh kulang lagi kulang lagi sebelum aku hapus itu tim tadi atas alisnya yang berkewajiban menunjukkan Torah yang asli saya atau Bani Israel seharusnya kalian karena kalian menuduh bahwa Bani Israel telah membuat kitab Torah palsu iya tunjukkan yang aslinya dimana tertulis dimana tertulis di Al-Quran bahwa Bani Israel membuat Torah palsu dimana? nah tadi Bang Zuma katakan bahwa Torah itu palsu sekarang bilang lagi Torah itu bukan palsu dimana saya mengatakan kitab ulangan itu bukan ditulis Musa tapi pengarang kitab kitab anda sendiri ulangan sendiri dengan menunjukkan data di dalam ulangan 34 kacau enggak adakah yang lebih berkualitas lagi dari menjembat dewa muhluk ini kecelakaan 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 jadi jelas ya ketiga tadi ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Torah itu adalah tulisan Musa jadi disana jelas dia tidak menggunakan kata aku tetapi Musa menggunakan kronologi peristiwa itu dengan menyebut namanya langsung Musa nah demikian ketiga di dalam kitab Matius itu disana juga sanatnya langsung Matius sendiri dia ada menggunakan dengan namanya sendiri sanat dari mana kamu ngerti sanat tidak John ya sanat itu artinya yang menulis itu langsung jadi Musa menulis kitab Torah itu dia langsung seandainya dari sini kesimpul biji matamu pakai istilah sanat Al-Quran itu itu perkataan di dalam Gua Hira yang tidak ada saksi yang dan melihat oke jadi udah fikir kalau kalau di dalam Gua Hira itu tidak ada satu orang pun saksinya yang melihat apa perkataan apa saja perkataan apa saja di dalam Gua Hira perkataan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengatakan yang mana aja yang mana aja itu Al-Quran itu kan 30 Jus yang mana aja yang diterima di Gua Hira ya salah satunya yang mengatakan manusia dari segumpal darah itu kok salah satunya berarti ada yang dua mana yang duanya yang mana ya itu salah satunya ya yang duanya mana ya itu salah satunya yang saya bilang itu salah satunya bahwa manusia berbicara 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 itu adalah karena belum diketahui siapa nama orang yang diciptakan dari segumpal darah coba kau tunjukkan siapa nama orang yang dimaksud oleh sosok tersebut yang diciptakan dari segumpal darah siapa namanya jadi jadi kamu gak diciptakan dari darah tidak dong saya dari air mani kamu dari apa dari keju dari air mani oh dari mani jadi sekarang jadi sekarang ini jadi sekarang ini dengar 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 jadi janin itu gak punya darah ya berarti ya kenapa kau bilang darah jadi janin janin itu gak ada darah di dalam dirinya ya sampai darah itu sebagai sumber nutrisi terhadap jasadnya dari air mani itu masuk akal kalau dari segumpal ada dinyatakan dinyatakan juga di dalam al-quran tidak ada dari segumpal dari yang dipacarkan dari mani belum ada siapa namanya coba daripada di kitabmu dari keju sebutkan nama yang diciptakan dari segumpal darah semua kita yang diciptakan dari segumpal darah namanya siapa semua manusia awaka kain kain ya pada Allah walaikum ini biar saya tunjukkan kepada dia izin bang jumal perhatikan John 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 di besari di Bible dengarkan ya oke kelihatan enggak ya ini nama orang yang kita kenal gumpal darah enggak usah lagi dibahas ya dengarkan perhatikan nih kurang surah apa anda diam dulu dan sesungguhnya kami terciptakan manusia dari suatu seripati berasal dari tanah kemudian kami jadikan seripati itu air mani yang disimpan dalam tempat ya betul emang kita segumpal darah ya ini betul makanya dengarkan ini proses eh anda bisa diam dulu gak biar saya selesaikan ini makanya anda diam dulu biar saya selesaikan ini kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah ini proses eh begok dipelihara dengarkan ini ya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah ya lalu lalu perhatikan ini lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain maka mahasuci Allah jadi ada pencipta yang paling baik ini maksudnya itu memang dari status mani tetapi ini proses penciptaan eh John John ya apa orang yang dimaksud di ayat itu ya apa orang yang dimaksud di ayat itu ya kita anak cucu Adam ini mana mana kita proses cuma nabi Adam yang tidak cuma nabi Adam yang tercipta dari tanah kalau anak cucunya itu tercipta dari prosesnya seperti ini coba cari ada gak di Bible anda yang seperti ini ada gak iya 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 guru iya 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 emang ada yang salah yang disampaikan dari susu yang dikentalkan seperti keju ya manusia itu gitu ya coba coba kita uji ayat ayat 10 itu bagaimana ceritanya susu dikentalkan seperti keju ini kedokteran mana yang bisa menerima itu begini Pak begini Pak penciptaan yang tadi disampaikan oleh saudara kamu itu yang guru kamu itu kan iya guru kamu sampai namanya omat boleh atau iya ini sudah yaudah coba dikentalkan seperti ini bikin gimana ceritanya jadi manusia benar ini benar itu adab itu diseskan dari spella bukan kalau adam itu manusia pertama itu dari tanah ini itu tadi penciptaan yang ini ini tidak menceritakan tun dengarkan dengarkan yaitulah bahlurnya kalau bahlur kitab yang berbicara kalau kalau berbicara mengenai berbicara mengenai Nabi Adam alaihissalam itu diterangkan di dalam Alquran surah Ali Imran innamatala isa'imdallahikabatali Adam dengan khalaqahu ini bercara Adam khalaqahu yang tadi bang yang tadi udah diturunkan dulu sebentar ini merendahkan meremehkan kita ini diturunkan siapapun tidak ada ilmu dengarkan yang lain yang masih mawaras dengarkan saya lebih sedang mengunyah nah itu dia sopan turunin kalau orang sambil diskusi sambil makan kayak babi mengunyahnya turunin kalau berbicara mengenai Adam khalaqahu minturab dia dicipta dari tanah proses awalnya tapi kalau bercerita tentang manusia setelahnya itu jelas kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan seperti yang ada diterangkan oleh guru kita tadi dalam surah Al-Mu'minun dan ini sudah sejalan dengan ilmu pengetahuan ini udah jelas ini gak ada yang bisa membantah dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari seripati tanah lalu kemudian kami jadikan menjadikan seripati itu menjadi mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh lalu kemudian Allah mengatakan air mani itu kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk yang lain ini sempurna ini data coba kalau lihat dalam kitab ayu kamu mencurahkan aku seperti susu yang mengental menjadi keju yang diterangkan dulu apa? tulang, kulit, baru tulang, baru daging masa iya di luar daging itu ada tulang, di luar tulang itu ada kulit di dalam, dagingnya di luar yang paling luar urat gimana cerita itu proses kayak gitu? itu cacat namanya oke ya nah jadi kembali kepada tema kembali kepada tema ini hanya kita terbawa oleh orang yang tadi ini kita kembali kepada tema bahwasanya jadi sudah fix ya tadi kalau memang surat atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat al-alak pertama kali wahyu itu harusnya dia memberitahu Muhammad itu mau kalau itu kalau itu mau harusnya kitab kejadian itu matahari dulu baru siang dan malam kalau itu mau iya 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 santai-santai ganti yang kita ngomong kenapa kamu kenapa harus kamu yang diikuti bukan wahyu hanya lu belajar sudah berapa tahun jadi murid saya masih kayak gini juga kita fokus surat al-alak dulu jangan lari kemana-mana dulu surat al-alak surat al-alak apa yang salah ketika Tuhan mengatakan yang menciptakan manusia dari segumpal darah apa yang salah di sana oke salahnya apa yang salah salahnya karena manusia itu diciptakan dari segumpal tanah bukan dari segumpal darah kalau dengarkan dengarkan dicipta dari saripati tanah menjadi sperma nah kalau segumpal tanah kan lebih masuk akal ya silahkan dengan akalmu silahkan dengan akalmu adam itu dari segumpal tanah dengarkan dengarkan ketika seandainya ayat itu mengatakan yang menciptakan manusia dari segumpal daging itu juga betul yang menciptakan manusia dari segumpal tulang itu juga betul sekiranya ayat itu mengatakan dari segumpal kulit itu juga betul karena manusia memang berasal dari situ yang tidak betul itu adalah bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju kayak mana itu kalau sperma berubah menjadi keju kamu pernah eh kamu pernah lihat keju enggak bagaimana kalau istrimu hamil anaknya di dalam mengental seperti keju itu apa itu kista atau tumor atau kanker tumor pun enggak segana situ dia ini kayak bataku di dalam perut rahimnya istrimu kamu mau sudah begitu ayat selanjutnya engkau mengenakan kulit kulit duluan dikenakan setelah dikenakan kulit dan daging baru daging berarti kulit bagian dalam lalu menjalin aku dengan tulang jadi kulit dibungkus oleh daging di luar daging ada tulang dan urat di luar tulang ada urat ini manusia atau alien belajar ngebulin ngebulin kok ayatnya gini kok manusia kok duluan kulitnya dibuat dulu baru dagingnya habis daging dibungkus dengan tulang tulangnya paling luar habis itu di tulangnya itu melengket urat-urat loh ini apa namanya ini banci yang lagi fitness uratnya di luar semua tapi di luar di dalam urat tulang langsung gimana itu ada tulang langsung urat melengket wih itu mas kacau kacau oh iya betul pakso urat jadinya jadinya nyoknyang dia udahlah lanjut teman-teman yang lain aku mau bikin kopi dulu campur masak penting aku tengok ini oke untuk teman-teman Kristen ya coba kalau kita ya bandingkan di zaman sekarang ini mana yang bisa lolos uji ya apakah proses penciptan yang ada di Bebel atau yang ada dalam Al-Quran sudah jelas dalam Al-Quran itu yang mana lagi yang kau disetakan itu sangat jelas bahwa tadi ayatnya bukan menurut saya hanya anda cek ya eh anda cek sekarang yang terlihat dari segumpal darah siapa eh yang bilang segumpal darah siapa anda oon atau bego malaikat yang menyampaikan anda oon atau bego surat Al-Alak anda oon atau bego coba dibaca lagi yang saya bacakan tadi coba coba dibaca lagi dengarkan 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 biar saya bacakan lagi ya eh dengarkan ini proses penciptan anak cucu Adam wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu disebut dengan surat Al-Alak atau bantah ya itu memang betul surat pertama kali turun emang ada apa dengan itu Al-Quran itu diturunkan bertahap-tahap saudara dengarkan biar saya kasihkan anda biar saya ajari anda ya dan sesungguhnya kami telah mencintakan manusia dari suatu sari pati berasal dari tanah sari pati loh yang berasal dari tanah nah kemudian dengarkan dengarkan ya kemudian kami jadikan sari pati itu air mami nah dari sari pati itu dijadikan air mami sperma ya dengarkan yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim kemudian air mami itu nah dengarkan ini proses-proses ya air mami itu kami jadikan baru dijadikan air mami tadi segumpal darah lalu segumpal darah ya segumpal darah lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain maka mahasuci Allah pencipta yang paling baik ada gak di ayat bible kalian ya yang setara dengan ini proses penciptanya gak ada yang saya tanya surat al-alak gak ada gak ada gak ada yang saya tanya surat al-alak bukan surat matius yang matius siapa ini bukan matius siapa manusia yang dimaksud dari segumpal darah di dalam surat al-alak nah gitu pertanyaan saya oke kita buka ya teman-teman oke kita ini semua manusia itu berasal dari segumpal darah gak ada manusia yang berasal dari segumpal susu saya dari air mami cuma bukan dari segumpal darah loh ya sama berarti anda berarti anda dengarkan dengarkan setelah dengarkan setelah menjadi air mami jadi apa dia setelah dia dengarkan setelah menjadi beda sebelum menjadi darah dia dari apa berbeda segumpal darah saya tanya dulu saya tanya dulu sebelum sebelum saya dengarkan John 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 setelah dia dari mani dia berubah jadi apa setelah dari air mami dia jadi apa jadi jamin lah janin itu terdiri dari apa sebelum jadi janin utuh sebelum jadi sempurna itu spermamu itu berubah jadi apa dulu jadi keju jadi keju ya artinya dari petermat oke kemudian kemudian terus jamin terdiri dari bumi darah ada berarti manusia berasal dari berarti manusia berasal dari eh eh John berarti manusia berasal dari itu asalnya eh itu asal asal usulnya justru eh dengarkan asal usul bukan asal usul penciptaannya justru di Al-Quran menerangkan berasal dari seripati tanah ada gak di dalam kitabmu kalau ada gak di berarti coba dimana tertulis dimana tertulis di kitabmu manusia berasal dari seripati tanah dimana oh ijelat ada dong di kejadian ya dimana 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 ayatnya dia dimana kejadian berapa kejadian berapa dari teripati tanah ada menciptakan iya kejadian berapa ayat 1 kejadian 1 ayat 26 iya kejadian 1 nomor 26 ada yang tau gak ada tanya tuh coba dibaca itu sebentar bentar bang kejadian 126 setau alvisi dari ini nih dari debu tanah ya sama aja debu tanah itu sama-sama enak kali loh itu bukan seripati dari pacitan apa coba dari patinya debu debu seripati tanah itu jadi jadi John jadi John ini berasa dari debu bari pati tanah itu debu debu sakit ternyata 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 berasa dari debu kejadian kejadian sejak kapan itu debu jadi seripati sejak kapan itu seripati tanah apa seripatinya apa seripati makanya belajar John belajar belajar tahu itu belajar ini enak kalau tidak orang di bongkar itu sudah jadi debu yang dimaksud adalah zat yang berasal dari bahan makanan baik tumbuhan maupun hewan itu sumbernya dari tanah kemudian dicerna menjadi darah oke menjadi sperma oke coba makan debu coba 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 makan debu ya coba makan debu ada manusia diciptakan dari sebumpal darah itu sesat bang bang coba besarkan dikit bang biar nampak si John bang apa itu seripati tanah bang kok debu ini ini seripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah yang kemudian dicerna menjadi darah jadi seder dia diproses sehingga akhirnya mencari sperma berarti tahu dari tumbuhan dan hewan kami enggak saripati dibilang kamu dari debu kamu dari debu dari pacitan iya kamu dari debu tumbuhan dan hewan oke 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 sekarang sekarang spermamu itu berasal dari saripati makanan atau dari debu spermamu sekarang ini lupinya segumpal saya tanya spermamu itu berasal dari saripati makananmu atau saripati debu berasal dari saripati tanah karena yang kamu makan itu semua berasal dari tanah kamu makan kamu makan ayam kamu makan sapi kamu makan domba kamu makan babi babi itu makan dengarkan babi itu makan makanan yang berasal dari tanah ikan yang ada di laut itu makan lembut-lembutan yang berasal semuanya dari tanah semua yang kamu makan itu semua adalah saripati tanah kacang-kacangan sayur apapun yang kamu makan itu semua jadi saripati tanah saripati tanah yang kamu makan melalui sayur-sayuran tumbuhan buah-buahan dan kelewanan itu yang kamu makan itu semuanya di piahara iya eh kamu makan debu kamu makan debu yang berasal dari tumbuhan dan tumbuhan sedangkan kelebihan itu yang air mani itu yang berasal dari saripati tanah eh bahwa saripati tanah itu bersumber dari aduh enggak tahu dia teman itu aduh aduh masa belum jelas yang berasal yang berasal dari saripati tanah itu air mani itu kalau proses penciptaan manusia manusia ini berasal dari setetes air mani air hina baru berubah menjadi segumpal darah lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging lalu segumpal daging itu menjadi tulang belulang lalu tulang belulang itu dibalut dengan daging begitu kemalasan gak ngerti dia teman-teman sekarang jodh jodh spermamu itu jodh jodh itu sudah tunjukkan oleh si logika tadi itu kan beda spermamu itu dari saripati tanah yang kamu makan atau dari debu kalau makanan itu bener kalau makanan dari tanah berarti sperma berasal dari seripati tanah kan enggak jadi dari debu bukan dari dalam tubuh kita ini mendapatkan nutrisi dari mana di supermarket di pasar apa yang kau beli apa makanan dia kamu mau makan batu boleh mau makan indomie boleh mulai gila in bapak ulus 1 korintus 4 nomor 10 kristen goblok karena yesus makanya berhenti menyembah dewa molo itu akibatnya masih mau datang besok kalau makan batu apa bisa kelaran coba 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 itu kan urusan kami hanya batu itu bukan saripati tanah itu itu dari tanah bro waduh menek muki pr wajah makan lah itu sekarang sekarang coba kamu coba kamu jelaskan ke saya bahwa kamu itu berasal dari debu coba batu dari coba kamu jelaskan ke saya saya kan sudah jelaskan kami jelaskan bahwa saripati tanah itu adalah sayur-sayuran buah-buahan oke hewan-hewanan daging-dagingan ikan-ikanan yang kita makan itu itu berasal dari saripati tanah menjadi sperma sekarang kamu uraikan bahwa kamu berasal dari debu itu gimana ceritanya silakan adam itu bersumber dari debu tanah sedangkan anak yang saya tanya kamu yang saya tanya kamu kamu coba uraikan diri anak manusia seperti saya itu terjadi karena ada proses percampuran iya prosesnya dari debu kan aduh enggak bukan dari oh bukan terus permanya ayahmu itu dari debu permanya itu ada di dalam tubuh laki-laki dari mana asalnya asalnya dari mana asalnya dari mana dari tubuh manusia lah iya tubuh manusia menghasilkan sperma itu nutrisinya dari mana nutrisi yang mana kau bahas nutrisi ini dimana ada nutrisi udah udah kau ambil air satu sendok habis itu kau cebok makanya berhenti menyebab di om 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 berhenti di om manusia dari segumpal darah ajak bingung kamu siapa namanya itu kan al-mur'an yang mengatakan alak katakanlah manusia itu dikiptakan dari segumpal darah nah siapa yang dimaksud coba jelaskan berkat berkat nih kayaknya dia udah mulai apa nih udah mulai terguncang si john ini udah kacau katanya kalau manusia dari air money itu masuk akal tapi kalau dari segumpal darah itu perlu diselidiki siapa manusia yang berasal dari segumpal darah aku izin dari money silahkan bang istat silahkan istat unggul bentar soalnya kalau john kan diterangin kayak apa dia tetap akan mengimani ini buat ikwan vilah di bawah ini ya adik-adikku ya jadi bahasa selinya atau bahasa kur'aninya itu semua bahasa lah misalnya kita menerjemahkan Indonesia ke bahasa Inggris tentu tidak akan sempurna 100% apalagi bahasa Arab cara kosa kata aja udah 150 juta kosa kata kita cuma punya 250 ribu itu landasan bukan bukan selera kau dengar dulu diam aku gak ngomong sama kau John untuk adik-adikku di bawah di live chat ya jadi bahasa Arab itu Al-Aqoh itu ada dua dalam bahasa Arab yang berarti lint atau penghisap darah atau sesuatu yang tidak stabil berpegangan ini kalau diam dulu lah John aku diam loh tadi kau ngomong dan aku gak ngomong buat kau ya jadi bahasa Arab itu Al-Aqoh itu lintah atau penghisap darah dan makna lain itu sesuatu yang tidak stabil berpegang perjalanan sel sperma dan sel telur ketika bertemu lalu membelah diri jadi dua jadi empat dan seterusnya itu mereka apa itu mereka maksudnya yang tadi itu pertemuan itu jalan menempel di rahim di rahim kalau tidak menempel dengan kuat belum bisa menjadi pre-embriotik jadi dia terus saja pegangan berusaha cari pegangan untuk tekanan nah ini bahasa Arab ini juga sesuai dengan segumpal darah artinya ketika seseorang keguguran itu akan tampak seperti segumpal darah tapi pengertiannya dulu nih Al-Aqoh tadi adalah lintah atau penghisap darah yang adalah bahwa sel sperma yang bertemu dengan sel telur itu diukkan darah dari ibunya itu yang dimaksud segumpal darah oke itu buat adik-adikku di bawah ya gak apa-apa islam itu luar biasa soal pengetahuan justru karena Al-Quran orang berkembang menjadi pintar tidak menjadi satu korintus empat nomor sepuluh lanjut bang host standby lagi bang berkat bantian silahkan bang berkat lintah ya bang berkat silahkan mulai ngomong data ini ya gak lagi lintah kalau lintah maaf-maaf silang sinyalnya John aku itu kau pernah lihat ya kalau kau belajar ilmu pengetahuan bentuk praembriotik itu seperti lintah John betul-betul seperti lintah makanya Al-Quran itu bahasanya luar biasa penghisap darah penghisap saya gak bantah kalau betul urusan kamu lah artinya gini loh bukan urusanku kedokteran ini John kedokteran membuktikan sekarang buktikan secara kedokteran pempurus tusu jadi embryo coba buktikan secara kedokteran jadi coba buktikan muris busil dia ahli geneologi loh masuk islam gara-gara ini sebuah percaya gitu loh ya sekarang buktikan dari susu dan keju jadi engkau kau hasil campuran keju susu coba jelaskan secara ilmu geneologi ayo itu kan perkataan ayo ya John terus habis dari debu dari debu tanah itu dijadikan manusia bernama Adam dan dari bagian tulang rusuknya diciptakan lah perempuan itu itu penciptaan Adam John dari tulang rusuk Adam itu penciptaan Adam John Al-Quran 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 juga bisa cerita kalau tentang penciptaan Adam sekarang susu campur keju menjadi yoghurt kan Bagaimana ceritanya Ketika Adam dan Hawa Beranak cuculah kamu Kata Tuhan Amubah Bagaimana caranya Adam mempunyai anak Bernama Habil dan Kain Nah pertanyaan Prosesnya Pegumpal darah itu siapa Habil kah atau Kain Bukan Prosesnya Semua 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 Lebih baik Menyatakan 100 orang yang pintar Daripada 1 orang yang bodoh Bukan Kalau kita menanggapkan waktu hidup Bagaimana menanggapkan Bang Sighus Bang Sighus Oh saya Malam Malam ya Malam ya Mau nanggapin Bagaimana Silahkan Iya Saya sedikit menanggapi Teman-teman Luar biasa Pembahasan yang saya terima Saya lihat cukup bagus Tapi Saya sedikit Mengkritisi Karena Orang Kristen Orang Kristen Memang mempercayai Masa penciptaan itu Ada dalam Kejadian Nah sedangkan Di dalam kitab Aib yang tadi sering Dibahas Ya Jadi alkitab kami Ada yang Diterjemahkan secara Literal secara langsung Ada yang secara Simbolis Ya jadi tadi itu Perkataan ayuk Gitu ya Seperti itu Nah kalau Tadi saudara Yang ada yang tadi Sebut Bicara jelaskan secara Ilmiah Saya juga bisa Protes Kalau penjelasan Sperma Itu sperma siapa Sperma yang kita tahu Itu Terjak Hubungan seks Gitu Meskipun Yang Yang tadi Dicarna bilang Dari makanan Dari saripati Tapi sperma Itu terbentuk Dari hubungan seks Nanti Kita tahu sperma Keluarnya Dari hubungan seks Gitu Sperma siapa Yang dipakai Dan dijelaskan Tadi Dari Dari sperma itu Baru Dibentuk Dibentuk Seperti itu Kalau diterima secara Ini kan Tidak masuk Oh gitu Biasa tanggapi teman Teman-teman Chris Sebentar dulu Sebentar Sedangkan Teman-teman dari Muslim Memaksakan Tadi Suruh Menjelaskan Keju Menjelaskan Secara Harafiyah Tentang Masa penciptaan Itu kan bukan Masa penciptaan Yang dijelaskan Ayut Tidak Nah kalau bicara Tentang Pecara Harafiyah Mau dijelaskan Secara lurus-lurus Ya sama Saya juga bisa protes Tidak masuk Akal Ini lebih Lebih parah Segini-gini Pak Daripada cerewet Salah Mending Bapak Jelasin Proses penciptaan Manusia Di dalam kitab Bapak itu Seperti apa Ya yang saya percaya Dalam kejadian kan Kitab kejadian itu Manusia Kejadian satu Yang mana disitu Pak Itu dari debu tanah Coba Anda uraikan Bagaimana Anda bisa Mengatakan manusia Berasal dari debu Coba Bagaimana itu Pak Kejadian dua itu Kejadian dua Ya kejadian dua Kejadian dua Butir ketujuh Manusia itu Diciptakan dari debu tanah Oke saya Bentar lagi ya Teman-teman pamit Karena ada satu Satu RT Mau bersyahadat Di koma sub Masya Allah Disini aja kenapa Bang Saya dikirimin link Oh ya tadi Bang Palopo ya Ngomong ya Iya Iya betul Kalau Kalau teman-teman Ada yang mau ikut Sana boleh Ya Mak Kiran lihat ke saya Bajamak Iya Ya Jadi saya anggap Tidak akan pernah ditemukan Sampai dua hari Sebelum Yesus turun Tidak ditemukan Untuk itu teman-teman Saya pamit dulu Sebentar Insya Allah Nanti kita akan bergabung Di sini Akhi unggul Teman-teman yang lain Sahabat-sahabat yang lain Bang John Berkat Alfie Saya pamit dulu sebentar ya Terima kasih ilmunya Geren Sama-sama Ilmunya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Baikumsalam Bagus Boleh Bang berkat Bangnya Ini Pak Jon Nggak mau ikut Nggak mau ikut Saya lihat Pak Jon Takutnya Takutnya cuma pergi Ini teman-temannya pada kabur semua Nih lihat Jon sama Ada berkat Kabur burung kencing berdiri murid kencing berlari ibunda melahirkan manusia orang lain yang sibuk menuhankan belum terkenal tapi kalau burung kencing berdiri murid kencing berlaku ternyata Tuhan bentar lagi ngikutin kembali ke topik aja kalau topik ini maka berat topiknya udah pergi tadi bro topiknya dia dulu Bojon ada yang ada tamu yang baru silahkan bagus ya jadi jadi teman-teman kan ya kalau kembali kepada sang pencipta ya sang pencipta itu dia mau ngap mau buat manusia bahkan dari dari angin pun bisa gitu kalau kita bicara tentang iman ya makanya Alkitab bahkan mencatat setiap dariputannya dibentuk gitu menjadi manusia dan dibentuk segambar dan serupa dengan Allah baru dihambuskan nafas gitu nah teman-teman tadi menjelaskan keermani maka secara juga ya mungkin ini aja jelaskan dari debu tanah ini jangan keermani dulu Pak si Gus ini yang dari debu tanah ini gimana ini ya itu seperti itu Pak karena kita kami percaya Allah yang membuat penjelasannya tidak bisa dibentuk segala ini ya ilmu kedokter menolak ini ke Apple 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 dong gitu kalau misalnya abang mengkritisi tentang air mani ya sama aja Tuhan itu bisa menciptakan manusia dari air mani sekarang kan ujinya itu kan dari sains dari kedokteran gimana manusia itu bisa dibentuk dari debu tanah kan gitu ini bagaimana ini berberkat apakah bisa diterima oleh sains dan kedokteran dari pati tanah itu apa penjelasannya biar nanti kita jelaskan dari pati tanah sebentar dulu jangan ke sana lagi jangan ke sana lagi mungkin gini ya saya potong ya di dalam Bible itu ada yang menceritakan atau menjelaskan bagaimana proses perempuan itu hamil mengandung sampai melahirkan itu loh yang tadi dijelaskan itu ada nggak kira-kira di Bible itu menjelaskan awal berapa hari terus kemudian berbentuk apa itu jalanin di dalam terus kemudian ini aku ditiupkan Rodos kapan dia melahirkan dan seterusnya begitu bang Jom bang Jom tuh itu tarifat tarifat cuma itu tadi hanya ada di link orang itu Bang Jom enggak deh enggak usah bang kepanjutan dulu yang beratang dari tumbuh kasih-boh kasih topik ada nggak di dalam Bible itu bagaimana proses wanita hidup mengandung dan melahirkan ada di jelas ke dulu seperti itu itu silahkan Pak Sigo kalau ada begitu dong kalau diskusi biar jelas silahkan kalau ada saya ngomong-ngomong ini hidup saya mau kasih tahu dulu bahwa saat ini tanah tadi yang kalian cari itu rupanya adanya cuma dari nih orang Islam ini ya nggak usah dipahas itu Bapak itu bukan topiknya ditanggati kan saya cuma kasih tahu itu dulu saya mau cuman kasih tahu itu dulu sekarang kita kembalikan ke topik bahasa Indonesia loh ini apakah ada di Bible ada menerangkan tentang proses wanita mengandung sampai melahirkan terbentuknya janin itu ada atau tidak kalau ada silahkan diterjemahkan dijelaskan kalau enggak ada yang selesai ya loh Nah saya lihat tadi ini dijelaskan penciptaan Adam itu loh ya ada apa tidak enggak ada yang ada yang mencari bro John ada ngajor dari susuran keju itulah ya kalau kau mau seperti yang ada di kitab enggak ada di kitab kan ada stop diem enggak ada stop yang sudah tidak ada kalau sudah tidak ada bentar dulu kau bertanya karena aku mau jawab akan tidak ada apalagi kau mau jawab kalau sudah tidak ada mau jawab apa-apa kau sudah tidak ada iya tidak ada yang sudah diam-diam tidak ada tidak ada tidak ada tidak mau melintir-melintir dulu Profesor balik kesempatan melintir itu maksud saya itu kalau sudah tidak ada apa yang anda mau jelaskan nomor banyak aku jelaskan tidak usah dijelaskan karena sudah tidak ada kalau tidak ada apa yang mau dijelaskan kalau tidak ada patelannya apa yang ada masalah kalau nggak ada masalah nggak ada diam ya sekarang saya tanya lagi yang satu habis sudah Pak John sudah sigus-sigus boling ada nggak seperti ini terlalu jawabannya Pak John dulu Pak John dulu ada ada saya jadul saya jadul saya babu masih 130-135 nggak ada sekarang menjawab ya enggak ada bukanku inginkan aduh telinga itu suruh dikorek itu berkat tempat itu saya bilang saya nggak tahu belum cari mas ya kalau nggak ada yang apa yang mau jelaskan kalau nggak ada mas berbapak tadi kan nggak tahu belum cari seorangnya dapat dia biar biar dia mau jelaskan proses bagaimana kita mengandungnya dia mau jelaskan masmur berapa 39 ini ada ya ternyata ada ya ada 39 ayat 13-16 sebab engkau lah yang membentuk dua pinggangku menunum aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadamu karena aku terbuat dengan ajaib sempurna ya ajaib lah pekerjaan itu jiwaku tahu betul tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu ketika aku dijadikan dalam rahim yang terkait dengan sempurna di dalam bumi yang tidak kelihatan ini matamu melihat ke dalam rahimku dalam kitabu terkait segala sesuatu yang telah ditentukan yang dibentuk padaku sebelum satu film daripada mereka ada itu aja sih jadi yang pertama ditenuh dari air mani sumpal darah jadi setelah ditenuh dulu jauh lalu ajaib ada ke jenis yang mereka inginkan baru-baru nabi turunin dulu ngajak dia turunin dulu bang dia ini dari tadi nggak masuk-masuk turunin nanti naikin lagi setelah ngomong jangan ngeganggu benar-benar silahkan temen muslim bagaimana alfi ini tadi ambil masmur apa tadi diambil ya jadi kalau disimpulkan silahkan koreksi ya Nias kalau yang pertama ditenuh macam menenun benang jadi kain lalu simsalabim ajaib prosesnya udah begitu dong jadi itu nggak diterima dalam ilmu kedokteran gitu nggak ada yang mau ditelitik nggak ada yang mau diambil nggak bisa jadi mana ada ilmu kedokteran ngambil dari Bible ada dari Al-Quran jadi orang Islam Maksudnya Ustaz betul jadi nggak bisa diambil dari sumber ilmu pengetahuan nggak bisa boleh saya jawab nggak tunggu berarti itu tidak bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan beda dengan dalam Al-Quran tadi ya Allah ciptakan dari seri pati tanah terus seri pati tanah tadi dulu bang hari tapi tanah coba dicek dulu apa yang dulu aku sudah ini ini sekarang gantian lagi ke Pak Sapa tadi Pak Bang Afrik-Bang Afrik coba anda tadi dibantah oleh Ustadz unggul kok ada teruntung disana gimana itu menyelesaikannya Bro tenun-tunan yang mana ini coba data anda bawa tadi kan topinya adalah begini Bro Bagaimana proses ya wanita itu mengandung terbuka dari malam seperti apa prosesnya gitu dalam kandungan coba dijelaskan lagi tadi Hai buku bukan Bang Alty yang di dalam Alty yang di dalam Altyuran Gus tadi yang menjawab siapa itu si Gus tadi yang menjelaskan tentang itu tadi sih Oh si Gus ya si Gus Oh sorry-soribah tapi ya Bang Alpi aku berislam ya bang saya seri gue pikir nih yang menjawab tadi ya si Gus boling yang menjawab silahkan tadi dia bawa data apa sih Masmur ya tadi Masmur ya apanya enggak Masmur ya Masmur 139 maksud seolah itu gini loh teman-teman saudara Kristen yang alpikasi gitu ya ini nih kitab anda ini yang harus anda perkuat ini Bagaimana cara penjelasannya kejadian dua nomor tujuh ini Hai gitu ya Oke misalkan masih datang ke dia suruh berkodak bakal bakal suruh dia perkuat datanya tadi itu loh embryo dalam kandungan itu loh yang Masmur yang Masmur ya Masmur tolong juga ulangi-lagi bangsa iya ambil Masmur dulu Mas 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 Masmur 139 tadi itu Masmur jangan jelaskan tampilkan datanya biar dia ya jelaskan baru kita nanti mendengarkan ya kalau mau mengurui kita nih ya silahkan ya ya Alfie ini nih ya dikasih lihat aja jangan dijelaskan jangan dijelaskan silahkan silahkan ya gimana ini diskusi begitu jangan jelasin punya orang biar dia jelasin dia kan bawa datang memberkat tadi ngeri jelasin mau berkat ya mau berkat silahkan Hai ya di sini kan menenun itu kan dalam kandungan itu kan artinya terjadi yang namanya kan apa namanya itu pembuahan itu kan menenun Hai teh Hai istatunya yang saya tahu ini menenun buahannya Hai jangan dikendong dikendong tadi itu dikendong aku sini ini data loh ternyata ada perkembangan bayi dalam kandungan di Masmur ya ada penuh ada ditandun gitu ya bagus ini ya ini dia Hai coba dibaca sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang ku menemukan aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dasat dan ajaib ini tidak ada proses dasat ajaib dong ini bang dalam proses Hai nggak ada itu menemukan ini masih misal abim doang bentar dulu adik gimana Pak berkat gimana ini prosesnya itu menenun itu menenun itu menenun itu proses pembuang Oh gua paham gua paham gua paham izin ibarat kata proses pembentukan embryo di dalam rahim ibu seperti menenun pertama kita ambil kapas dulu kemudian kita sebarkan kemudian jadi benang ditenun jadilah sarung artinya kapas ini adalah seperti sperma kemudian dibentangkan seprek kemudian kita menenun jadilah bayi begitu kira-kira ya masih-masih lah berpikir Oh iya ya pikiran saya salah apa apakah kopior itu pikiran saya itu saya juga baru menemukan ayat ini otomatis pelajari dulu Oh dia pelajari dulu teman-teman silahkan dia mau pelajari dulu lanjut begitu dan bisa namanya diskusi enak kali nyambung gitu enak Hai saya ya ya Oke kita baca kejadiannya tadi bicara tentang proses boleh kejadian lagi jangan keluar dari tiktok jangan kalau terjadah enggak dengar suaranya kejadian empat Aca itu Bang tolong bacakan Bang kejadian kejadian empat nomor tapi tampilkan api tadi gedein layarnya api baik-baik elpih harus kalau R4 ya gedein layarnya buruk-buruk Hai nah tahu kan maksudnya yang anda ingin capi disini tentang pertanyaannya bagaimana proses wanita Mengandung Sampai melahirkan Pempertar bantunya janin Jadi Iya baca dulu itu Iya andalah yang baca Masa saya yang baca Andalah yang Oke Kan anda tanya Kan saya kasih batas Suruh anda baca Janganlah kita yang baca Nanti saya baca saya Oke Kemudian manusia itu Bersetubuh dengan hawa istrinya Dan mengandunglah perempuan itu Dan melahirkan kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang laki-laki Dengan pertolongan Tuhan Sebelum orang melahirkan itu Gimana Pak Prosesnya Pak Disini gak dijelaskan Bagaimana Bagaimana prosesnya Hamil Dan bagaimana prosesnya terjadi Pembentukan embryo dalam kandungan hawa Gak aneh ini Disitu kan Kalau Bapak nuntut Harus sesuai dengan Tekst Bapak Kita alkitabnya udah berbeda Pak Bapak Al-Quran Saya Bible Siapa yang bilang sama Nah itu makanya Bapak Bapak memaksakan Harus sesuai Seolah-olah Bapak harus memaksakan Pertanyaannya adalah Apakah ada Di Bible Menerangkan Sesuai sains Kedokteran Bagaimana Pembentukan embryo Dalam rahim Perempuan Ada atau tidak Anda menyatakan Ada Satu membawa Masmur Satu membawa Kejadian empat Ternyata Karena kita baca Membuat kita ngantuk Itu loh bang Itu loh Kalau diskusi Jelas Itu Makanya dibilang tadi Dalam Bible ini Tidak ada Ilmu pengetahuan Yang bisa diambil Gitu loh Kalau di dalam Al-Quran tadi kan Dah jelas itu Al-Mu'minun Ayat 12-14 tadi Itu dijelaskan Dengan sangat detail Gitu loh Nah itu bisa Diteliti Dari ilmu Kedokteran itu Dan terbukti Makanya Itu menjadi Apa namanya Sumber ilmu pengetahuan Bagi kedokteran Gitu loh Paham gak maksudnya bang Salah satu Perkembangan ilmu Kedokteran itu Sumbernya Dari Al-Quran itu Karena disitu Ada dasar-dasarnya Yang untuk Meneliti Para ilmuwan itu Tetapi Kalau di kejadian Sama Masmur tadi Ini apa yang Mau diambil Gitu loh Keajaiban Gitu kan Oke oke Baik Sepertinya topik ini Agak sedikit Ketinggian Lebih baik kita Standarkan saja Gimana setuju Setuju bang Setuju Silahkan Bang Wan ini Islam Pekristan Bang Wan Jujur Nah Ini Bahwa Ahlinya Silahkan Ini Beliau Ahlinya Silahkan Bang Wan Sampai Kamu belum Kenal Sampai Bang Wan Sampai 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 Bang Wan Jadi begini ya, dalam kajian sains itu menunjukkan bahwa ada unsur kimia di situ, di dalam tubuh kita. Maksudnya itu adalah, ya seripati itu adalah mengandung satu karbon, ya kan, natrium, klorat, magnesium, ferrum, chlorine, corbate, zinc, silicon, aluminium, dan lain sebagainya ada sekitar 24 macam unsur. Itu maksudnya. Nah, kalau prosesnya memang cukup panjang. Contoh, dari awal tumbuhan, tumbuhan itu mendapatkan makanan dari mana? Dari sari di tanah juga. Kemudian kita makan. Nah, makannya itu, yang kita makan itu, sayur itu, mengandung, tadi yang disampaikan oleh Gordina Jumat adalah, ada unsur-unsurnya. Apa ya sayur kayak bayam mengandung ketamin, tak besi, seperti itu. Kemudian, di alat, untuk skermanya, sama, itu diproses. Diproses di mana? Di proses, di dalam tubuh kita itu, di belakang, yang di dalam terang itu ada pada di antara tulang sulpi dan tulang dada. Itu tempatnya. Jadi proses, proses, apa ya, sperma itu di situ. Saya bisa jelaskan, tapi panjang sekali itu. Oke, oke, udah, udah, udah cukup. Ya. Kemudian yang sedikit, saya tambahkan, apa, Ustaz Unggo tadi, alakoh. Betul. Alakoh itu adalah, udah dikatakan, segumpal atau lintah. Jadi, seperti itu. Jadi, semua itu ada. Jadi, ini, saya kasih dasar, ada dua ya, sebenarnya ya. Sumbernya, sumber primer sama kunder. Nah, Anda bisa lihat, di namanya Profesor Dr. Kate Almor, ya. Itu yang, apa ya, membuat buku menjadi rujukan untuk sekolah kedokteran. Itu semua mengacu kepada Al-Quran. Begitu, teman-teman. Tidak, kan, ini bukti. Oke, kita kembangkan topik. Jadi, bang Wan ini adalah, beliau kebetulan bukan dokter hewan, ya. Jadi, beliau bisa menjelaskan. Mudah-mudahan paham arahnya, gitu. Jadi, ini tapi ketinggian, loh. Diturunkan, apa? Gimana? Turunkan satu level lagi, lah. Tapi, bisa, menjelaskan, apa, nih? Penjelasan, menjelaskan, apa, nih? Gak usah, bang, turunkan aja satu level. Siapa yang menjelaskan, nih? Hehehe. Iya, Pak Bang Wan, tolong jelaskan sari pati tanah itu gimana, Pak? Prosesnya. Ya, sari pati tanah itu udah saya jelasin itu tadi. Ya, jadi, itu dari mana kita dapatkan atau di dalam tubuh kita? Itu dari makanan, contoh, daging. Daging itu contoh sapi, lah, ya. Sapi itu makan apa? Makan rumput-rumput itu mendapatkan sari. Makanan dari mana? Dari tanah. Nah, dari tanah itu kan diambil seringnya oleh rumput. Kemudian rumput itu dimakan oleh sapi. Nah, makanan itulah yang terkandung di dalam tubuh sapi itu. Jadi, itu terus sambung menyambung. Daging itu mengandung apa? Itu sama semua. Kemudian kita makan. Itu tidak terelakkan. Saya berani menantang dokter siapapun yang mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu tidak mengandung unsur tanah. Ya, karena itu sudah dilakukan penelitian. Dan 100% benar adanya. Itu dari saya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bang Wan, mau nanya sama Bang Wan nih, berarti Al-Quran bisa jadi sumber ilmu pengetahuan ya Bang ya? Beda dengan Alkitab Bang ya? Betul. Dan banyak. Jadi pengetahuannya banyak. Tidak masalah embriologi juga. Astronomi juga ada. Matematik juga ada di situ semuanya. Jadi embriologi itu, contoh aja, contoh Profesor Dr. Kate Elmore itu melakukan penelitian yang membuktikan bahwa apakah betul di dalam proses-proses dalam kelahiran atau penciptaan manusia itu ada di dalam Al-Quran. Ternyata ada. Jadi, jangan seperti si John itu tadi. Makanya Al-Quran itu jangan diambil satu-satu gitu atau diambil takwilnya. Jangan. Jadi, itu dikumpulkan ayat-ayat itu dikita bahas secara kompensi. Nah, nanti ada tahap-tahapnya. Tadi, itu yang diambil oleh John itu hanya salah satu aja. Makanya salah paham. Begitu, bradah. Masih ada tambahan, bro. Kalau ini ketinggian loh. Semakin lama, semakin. Lebih baik kita tiba-tiba. Kita tiba-tiba lagi. Masa memiliki turunkan lagi. Saya bisa jelaskan ini. Gambar-gambarnya sampai videonya saya ada. Bang Wan, ini udah aku follow, Bang, ya. Masya Allah, ini mantep ini punya. Luar biasa ini. Bisa bersanding terus kita ini, Bang. Saya tertarik dengan seperti ini. Saya mau bertanya kepada Anda semua di sini. Saya baru beli pol van. Waktu tadi saya coba di toko, Bagus. Sampai di rumah, nggak bisa. Kenapa? Belum di jamar kudus itu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ada orang jahatnya, Bang Ali, kali. Kalau cintanya masih banyak. Mungkin murah. Nanti murah itu, bukannya. Ini jawaban yang paling gue tunggu-tunggu. Bahwa memang murah. Bukan, Bang. Mungkin itu nggak ada apa-apa itu. Nggak ada lubangnya. Jadi nggak keluar ditintanya. Ya, begitulah. Oh, ya. Saya ingat Bang Ali sebentar. Saya ingat apa tadi, Ustaz Nunggul tadi sempat bilang apa? Free Ebionic, ya? Free Ebionic, nggak salah ya? Ustaz Nunggul tadi, ya? Ya, betul. Betul. Itu sebenarnya betul. Jadi di dalam penciptaan itu, kita ada menjelaskan tahap-tahapnya. Setelah enam tahap itu ada lagi tiga. Jadi sebenarnya itu ada tiga. Tadi yang disebutkan adalah Free Embryonic, kemudian Embryonic atau tahap embrii awal, kemudian yang ketiga itu, apa ya, VETAL. Ya. Jadi itu semuanya. Itu adalah proses. Jadi ada tiga tahap. Ya, ada tiga tahap itu. Itu di, apa, Surah Anjumal itu, Ustaz Nunggul. Jadi dia menjadikan kamu dalam prosesnya. Sekalian, Sekalian dok ceritakan kelamin saat masih di dalam kandungan, umur berapa ketika. Nah, itu bisa dibuktikan secara kedokteran, sebelum harinya, dokter manapun, dengan alat iran lain-lain, tidak bisa menentukan jenis kelamin. Jadi, Harimu dulu, 42 hari, sesuai yang dikatakan, ya, adalah ada, orang dokter, belum bisa menentukan jenis kelamin. Ini membuktikan lagi, bahwa, orang tidak, bukan seorang dokter kandungan, tapi bisa mengetahui itu, karena diberitahu oleh yang mahatau. Lanjut, Betul, Ustaz Anggo. Jadi, Open saya setelah saya parasi korek, mau dia tuh. Memang betul kemarasan. Apelih, Hors turunin aja, harus dia ngeganggu nih, orang lagi bicara. Iya bang, hari ini, tapi, abang aku sih bingung, aku punya abang kayak gini. Yaudah sekembar, itu, itu, jangan diambur, makanya, makanya, jangan bicara sains, secara Bible, dengan Al-Quran, berdora, nanti bicara yang lain aja. Bagaimana kalau penciptaan alam semesta, di Al-Quran, dengan di Bible. Oh, makin parah itu bang Andi, itu ketinggian bang Andi, saya enggak, awal topik lagi dong. Mungkin parah itu, tambah, masa ada siang dan malam hari pertama matahari, baru ada di hari keempat, kan aneh nih. Tapi enggak apa bang Bang Alpi, enggak apa-apa, biar agak kebongkar gitu lah gitu kan, mana yang lebih, mana yang lebih ditunggu. Bang Merkat mau ya, Masa langit pagi tiang. Bang Sigo? Ya, langit bertiang lah, aduh, parah. Bagaimana yang ada bongkar dulu? Bang Merkat, gimana? Oke, apa itu? Itu tadi, proses penciptaan alam semesta bro, 6 hari kan di, 6 hari kan di Bible Anda itu, hari ke-7 istirahat. Sebenarnya begini, kalau saya begini ya, apa yang sudah ada di, boleh dibahas, tapi kalau ini yang enggak ada di Bible, ya buat apa dibahas, begitu kan? Nah itu aja sih, kalau ada kejadian satu bang, ada kejadian satu, itu ada. Beresit bara, beresit bara Elohim. Ada bang, pada mulanya, Elohim menciptakan. Ada bang? Iya, ya, maksud saya gitu, kalau ada di dalam Bible, ya boleh dibahas, kalau tidak ada, ya macam mana mau saya bahaskan begitu? Ada, ada, kejadian satu buka bang, coba, kejadian satu. Saya ada. Jadi maksud saya itu gini, kalau berdiskusi sama saya, kalau memang barang itu ada di dalam Bible, ayat itu ada di dalam Bible, ya menurut saya sah saja gitu sih. Oke. Oke. Kejadian satu ya bang bang, bangan dia. Api gedein, gedein dulu ini api, gedein baru api yang, kejadian satu. Kejadian satu. Iya. Iya, di sini ada. Jadi buka, buka layar, jadi buka. kejadian, kejadian tidak perlu. Oke, kita diskusi, kalau, Alkitab tidak perlu kalian tampilkan, aku bisa lihat di sini. Oke. yang kejadian itu, perkembangan kalian dengan, bang ya. Biar yang bawah melihat juga. Biar gitu, kalau kita kan saya bisa cari, lihat nih. Iya. Silahkan, silahkan bang. Iya, iya. Kalau Alkitab, saya bisa lihat di sini, tapi kalau kalian bandingkan dengan Al-Quran itu, ya silahkan gitu. Lanjut ya bang, saya mau ketulip polpen dulu saya, nih lanjut yang lain dulu ya. Tanggapi nanti itu. Polpen saya lagi masalah nih. Dibuat loh bang. Dulu bang. Iya. Biar nama-mama, ya pada hari pertama ini kan disiptakan terang. Bentar ya, pada hari pertama ini kan disiptakan terang. Oke, oke. Siap. Lalu Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah yang terjadi pada hari pertama kan gitu. Sementara, kalau kita lihat di kejadian satu, butir ke empat belas, ya. Butir ke empat belas sampai sembilan belas itu. Ini nih nih nih, butir ke enam belas lah ya. Kejadian satu butir ke empat belas. Maka Allah jadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai yang siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai yang malam. Ini kan disebut matahari dan bulan. Dan juga menjadikan bintang-bintang gitu. Inilah yang diciptakan Allah pada hari keempat. Nih, di dalam kejadian satu sembilan belas. Matahari dan bulan itu baru diciptakan di hari keempat. Gini aja Bang Api. Bagaimana bisa? Bang Api, saya singkat gini Alpi, biar cepat. Begini bro, di kejadian satu itu, di situ di hari pertama, sudah ada siang dan malam. Tapi matahari belum ada. Tumbuh-tumbuhan di hari ketiga, sudah pada orang subur-subur tumbuh-tumbuhan. Matahari diciptakan pada hari keempat. Bulan dan matahari ke hari keempat. Pertinya ini, apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama. Sedangkan matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Itu aja dipersingkat. Silahkan tidak diterangkan kalau nggak tahu. Bapak, berbentuk dan kosong, gelap guluita menutupi semudera raya, dan roh Allah, di semuka roh Allah ya, roh Allah, roh Allah melayang-layang, biar terbukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di sini, dikatakan adalah jadilah terang itu. Saya tidak tahu apakah terang itu, matahari atau tidak. Tetapi, kalau kita melihat di dalam wahyu, di dalam wahyu itu, bahwa di dalam surga nanti itu, yang menerangi seluruh bumi itu, adalah wajah Tuhan. kemungkinan terang yang ada pada saat itu adalah terang kemuliaan Tuhan yang ada. Sudah berbeda. Gini, bro. Gini, bro. Dengerin over saya. Dia gak melebar, ya. Apa? Betul. Lalu gelap. Ini dari mana? Kan di situ dikatakan gelap dan. Begini, ya. Apa? Yang menerangi siang saat ini? Matahari. Kalau saat ini? Hari ini kan semarakat. Pinter, Pinter semarakat. matahari apa yang menerangi malam saat ini menerangi malam saat ini ya bulan dan pintar jangan lihat kamar lampu itu keluar kalau musim-musim bulan nah kalau kalau lu lihat kamar ya lampu kalau malam ya bulan ya di saat itu di saat itu apa yang menerangi matahari di saat itu sedangkan apa yang menerangi siang saat itu sedangkan matahari belum diciptakan kita akan tahu di sini kan Tuhan itu kan berfirman jadilah terang kalau Tuhan berfirman yang bisa saja terang tanpa matahari dan begitu Oke menurut anda ini bisa menjadikan anak sekolah lulus kalau menjawab kayak gini dalam sains atau tidak ya kamu gini ilmu Alkitab itu sebenarnya kan bukan ilmu sains tapi ilmu alkitab kita ilmu kaedah-kaedah tentang Tuhan dan kaedah-kaedah tentang macam mana cara kehidupan kita sehari-hari sesama dan lingkungan Bang begitu kalau itu tidak tidak bisa dibuktikan dengan saya jangan bicara sains itu lho bang itu kan proses itu masuknya ke sains begini memang ya gua begini 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 orang Kristen kalian tahu kan kalau orang Kristen itu beriman dulu baru logika ya kan Oh nggak apa-apa 7 aja dulu aku tujukan nah jadi begitu lanjutnya karena orang Kristen itu logika iman dulu baru logika contoh pada waktu Nusa Nusa Nuh membuat bahsera kalau secara logika kita tidak masuk akal kan buat perahu di atas umum itu namanya logis itu Bang ya kesitu Bang begini Bang ya begini Bang kalau anda berlima jadu-jadu dipotong dulu saya berlukan Buat yang berkat seolahkan larinya kenung bukannya agak kita nggak mau bahas No kita bicara proses penciptaan alat semesta ya Bang Anda tanpa demgaknya tadi kan punya jauh-jauh yang ngomong tadi itu siapa yang ngomong bahwa mengatakan bagaimana cara kita kalau ini disampaikan kepada menurut Anda ini bangsa potong menurut Anda beriman dulu baru berakal gitu ya iya berlogika beriman dulu ya kalau Anda beriman dulu bagaimana cara kan yang berbicara itu tuh enggak saya ulang pertanyaannya bagi Gop 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 Hai itu namanya imani saja enggak perlu mikir gitu ya udah kata-kata di contohnya oke terjawab lanjut terjabat ya bang kalau mau off-time off-time aja Bang kasihan aku nangis kelihatan enggak ini sorry ya saya justru nangsa ngobrol santai sini ini saya ngobrol santai saya lagi apa lagi sampai biasa kalau saya lagi bawa lagi dong manga trading saya ketawa lah jelas ketawa karena Bang Zuma itu melandu dah sendiri ya ketawa saya saya ketawa kalau melihat kebodohan kan begitu sekarang kan saya enggak ada berkeenam banyak bodohan kita kan lagi berdiskusi bagus-bagus sekarang kalau ngapain seharus ketawa ke apa gimana apa yang membuat anda ketawa kenapa lucu karena enggak membuat orang ketawa itu ada lucu ya Oke kalau anda kalau anda menangis ada apa sebabnya loh hanya menangis yang ada ketawa di baliknya orang ketawa itu pasti ada lucu kalau orang menangis pasti ada sedih Nah kalau ada siang masih ada matahari ada malam ada malam apa yang menerangi siang matahari waktu itu waktu hari pertama matahari udah diciptakan belum terang-terang Pak terang-terang di sini Tuhan berfirman jadilah terang mau eh berang itu seperti apa pada saat itu apakah harus menggunakan eh matahari ataukah harus menggunakan apa yaitu bukan urusan kita Bagaimana kalau kita putuskan Bagaimana kalau kita putuskan di hari pertama itu pakai lampion Hai luka enggak apa yang mau enggak Tuhan pakai lampinya ya kita putuskan jajah merah di sini supaya karena matahari nggak ada nggak bisa nggak bisa ya nggak bisa usulan saya kira-kira dari lucu nggak tuh usulan tadi kira-kira usulan saya tadi lucu apa tidak kalau lucu silahkan ketawa kalau lucu silahkan ketawa ngapain sebut boleh nggak saya mau tidur eh enggak urus polpendo rusak lima pen saya tapi ini alam semesta ini alam semesta bro bukan kar loh i hai 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 tentang bapak di atas Pak Ustadz ya saya lupa ya bilang Baca di situ terang Nah itu sudah saya jawab ya Pak Kalau Bapak paksakan nanti saya telah komplain Terus bisa berhenti tentang iman Tadi saya tanya Sebentar Bapak Anda bisa berhenti tentang iman Biar Bapak Dia beriman dulu baru berakal Silahkan Saya akan Oke Sebentar Pak Sebentar Kalau ditanya jadi saya jawab Iya Wih gampang Anasihat 27 sampai 33 jelas Teori Big Bang Gampang Di sini saya temukan Orang Islam pun sama-sama beriman Dia Sama Sebentar Pak Tadi Anda bicara tentang iman ya Saya komplain Terima kasih Siranabawiyah beliau ada 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 siranabawiyahnya Jelas sekali ada hadisnya Berarti Berarti orang Sesuai data-data aku Baca dulu Membaca dulu Mengerti dulu Baru beriman Tidak iman Tidak iman buta Tidak iman buta Pakai akal kita Kalau Anda kan berbeda Jelas di sana di kejadian satu Error kuadrat Tapi Anda imani Tidak masuk akal Anda imani Itu berbedaannya bro Paham? Tapi datanya ada Datanya ada Tidak masuk akal Membodohi anak kecil Karena iman Jadi teman-teman Kristen di sini Biarpun tidak masuk akal Yang penting imani saja Kan gitu Oke Lanjut dulu Sama bro Walaupun saya bermasalah Walaupun saya bermasalah Lanya dulu Kan Anda bicara tentang Masyarakat atau tidak Saya boleh bertanya kan Penciptaan dalam Quran Ya Kalau kamu juga Dulu Abang-abang itu Boleh Silahkan Oke Lanjut bang Lanjut Jadi di dalam Penciptaan Alam Semasa Di dalam Algoan itu Begini ya Tidak boleh Satu dua ayat Yang ketiga Terima kasih telah menonton